Sinisme dan rendahnya kepercayaan terhadap DPR, bisakah dua tantangan itu akan bisa dijawab untuk periode berikutnya? Ya, kelihatannya sih masih sulit gitu ya. Kita tahu anggota DPR pertahana itu masih mendominasi DPR 2019-2024. Salah satunya Mbak Mertian nih. Ada sekitar 56% pertahana gitu ya. Dan saya kira tantangan kinerja DPR 2019-2024 itu lebih serius karena DPR kali ini itu dianggap, bisa dikatakan paling buruk era reformasi. Itu yang disampaikan Bang Lusius bahwa di 2009-2014 memang lebih banyak yang dihasilkan ya. Sampai dikatakan yang terburuk sejak era reformasi seperti itu ya Bang Lusius? Ya, capaian legislasi. Jangan lupa bahwa DPR itu fungsinya selain membuat undang-undang, ada juga fungsi pengawasan dan kemudian juga ada fungsi budgeting atau fungsi anggaran. Buat Anda bisa tidak DPR berikutnya ini keluar dari masalah klasik terutama tidak tercapainya target legislasi itu? Ya, harus bisa karena itu adalah tantangan yang juga kita harus hadapi. Tapi kan selama periode-periode ini tidak pernah kemudian target legislasi bisa dipenuhi? Ya, memang. Kita juga harus merujuk juga pada keinginan juga dari Pak Presiden bahwa jangan hanya melihat pembuatan legislasi ini berdasarkan kuantitatif saja, tapi juga kita lebih menekankan pada kuantitatif.